Anda pecinta horor karena mulai tanggal 28 September Bioskop Tanah Air akan kehadiran film horor yang kayaknya bakal bikin Anda susah tidur setelah nonton. Karena saya nih ya kiri kanan-kiri kanan masih tengok-tengok karena takut ada setan yang ikut. Coba, saya pun sudah lihat trailernya dan cukup bikin merinding. Di sini pun di studio kita sudah kehadiran langsung bintang tamunya dari film pengabdi setan tersebut sudah ada Joko Anwar, Tara Basro, dan Andy Ervian. Halo, selamat datang di CNN Showbiz News. Tunggu, saya mau lihat dulu, mau tanya lu sama Mas Joko nih. Ini kan bisa dibilang, your dreams come true. Iya, gak sih? Karena banyak banget tuh cerita-cerita soal Joko Anwar yang katanya tuh udah pengen banget nih garap film ini. Udah nunggu selama 10 tahun ngejar-ngejar projectnya ke Rapi Film karena Rapi Film yang punya rights untuk film yang pertama kan. Terus dari mulai datang ke mereka, terus minta tolong sama orang ngomong ke mereka, akhirnya aku ngomong ke media pengen bikin film yang habis. ceritanya 10 tahun baru tercapai. Wow, usaha keras ya. Usaha keras banget. Terus gimana setelah akhirnya sampai juga nih, akhirnya filmnya diproduksi? Tantangannya adalah bagaimana membuat remake atau reboot dari film yang dianggap sebagai film horror terseram sepanjang masa di Indonesia. Itu ada peringkatnya loh, itu peringkat teratas. Betul, dan fansnya kan luar biasa fanatik banget. Nah, jadi kita harus bisa memberikan film yang memenuhi ekspektasi penonton gitu. Tapi Alhamdulillah kemarin waktu kita putar di Sudagala Premier sama beberapa Nobar, itu mereka positif semua. Positif, takut ya? Kalau soal Tara, katanya penakut. Kok berani sih akhirnya main film kayak gini? Tadi tuh ya bocoran, lihat-lihat plasma di belakang aja udah takut kan? Ini tuh sebenarnya dibujuk abis-abis, nggak dibujuk sih. Karena Bang Joko yang ngegarap film ini dan setelah baca naskahnya gue terkesima banget. Jadi yaudah deh, walaupun penakut mau nggak mau tapi harus gitu. Karena kapan lagi main horror yang kayak gini gitu. Dan dari awal juga udah Bang Joko cerita dari treatmentnya akan seperti apa. Gue udah kayak oke, ini akan menjadi hebat dan gue harus jadi... Rambut-ibu kenapa? Justru ini tantangan terbaru ya. Nah, kalau Andy gimana? Ya, jujur aku baru pertama kali casting bareng Bang Joko Anwar. Awalnya pas ketemu deg-degan, campur seneng, campur bahagia gitu kan. Bang Joko Anwar nih. Terus alhamdulillah awalnya di casting, di casting langsung sama Bang Joko Anwar. Dan alhamdulillah kepilih bisa main di film ini. Bangun chemistry-nya oke, cepet atau gimana nih? Ya, kakak adik kan namanya juga kan di situ. Oke banget, di sini Andy menjadi salah satu adik gue di antara tiga. Gimana ya, tadinya tuh sempat ke-PI, sebelumnya belum pernah shooting sama anak-anak yang lebih muda gitu, anak kecil juga belum pernah. Nah, tadinya tuh mikir, aduh bakalan susah nih yang shootnya mana, kecil. Ternyata enggak sama sekali anak-anak ini tuh jenius-jenius banget. Makanya kayak misterinya dapet banget. Di film, komentar-komentar orang yang udah nonton sih katanya, ini kayak keluarga beneran, ngomong beneran, ngobrol beneran sehari-hari. Dan saling bercanda kayak sehari-hari, jadi natural gitu. Termasuk juga katanya lebih lama memilih rumah, pindah rumah satu ke rumah yang lainnya, betul? Iya. Nanti, jangan panjang-panjang dulu. Kaget ya, karena saya udah terlanjur dikagetin sama film itu. Karena kalau misalnya anda lihat trailernya, itu bikin penasaran 28 September. Nanti usai jeda si Indonesia Showbiz News akan kembali bersama saya Daniel. Nanti usai jeda si Indonesia. Tuh, eh itu ada siapa? Lihat nggak? Oke, itu nanti kita bahas ya. Tapi diantara orang-orang itu tuh. Jadi paling nggak, paling nggak itu reaksi. Tapi saya lihat, saya lihat. Tapi paling nggak itu adalah reaksi beberapa penonton yang memang kesereman. Kalau saya ada di dalam sana, pasti saya ekspresinya pun akan sama. Nggak tahu deh, telentang, tungkurup, atau kabur kali ya saya. Tapi ya itu dia ya, film horor yang nanti 28 September akan disaksikan bersama. Itu pas galap premier ya? Pas galap premier. Gimana tuh respon secara keseluruhan tuh, rata-rata? Kita overwhelm banget, karena kita nggak nyangka. Karena kan film pertama, ini pertama kali ditonton sama publik gitu. Biasanya kan kalau kita bikin film, festival dulu. Ini betul-betul ke Indonesia dulu gitu. Dan ketika orang teriang, betul-betul satu bioskop, rame banget. Puas ya? Dan mereka kan, para pemain nonton, bareng penonton yang lain di gala premier. Ketika filmnya selesai, itu mereka nunggu sampai kredit title selesai. Dan itu standing ovation. Tapi kalau balik lagi masalah behind the scene-nya, jadi rumahnya seberapa lama tuh, Mas Joko? Kita nyari rumahnya tiga bulan. Karena kita kepingin begitu sampai ke lokasi, kita udah bisa ngerasain atmosfernya. Karena kita mau bikin film yang memang mengandalkan atmosfer ngerian itu kan. Tapi itu nggak dapet-dapet. Dan akhirnya tiga bulan kita cari, ketemu sebuah rumah di panggilanan Jawa Barat. Begitu kita masuk, itu aku sama kru-kru aku udah kaget karena denah rumah itu sama seperti yang di skenario gitu. Di bawah itu ada tiga kamar, di atas ada dua, di mana dapurnya, di mana sumurnya. Jadi kita betul-betul yang, this house is made for the film. Jadi betul-betul kita coba untuk shooting di situ. Walaupun situasinya, kondisinya nggak bisa diinjek. Karena udah 20 tahun nggak ditempati katanya. Jadi kita renovasi dulu gitu. Oh gitu 20 tahun, berarti mungkin dong ya ada yang mistis-mistis juga di sana. Bukan mungkin lagi nggak sih? Oh ada lah ya, kalau Taro sendiri ada apa tuh? Kita nggak ya? Oh nggak ya? Kita nggak mau cerita ya. Padahal saya tuh penasaran, pengen tau kan. Atau nggak, sedikit-sedikit dia ada apa nggak? Boleh lah satu aja. Kita sih pengen sebenarnya kalau bikin film, memang ngandelin filmnya gitu. Nggak cerita horor di balik itu ya. Tapi kalau misalnya mau dicari, di Google aja di internet, di sosnet tuh banyak berseluruhan cerita-cerita lokasih kita. Satu video yang lagi dilihat banyak orang juga soal beberapa hal mistis. Kalau Mas Joko bilang tadi, jangan deh kita kan jualin filmnya. Tapi ini juga salah satu yang bikin penasaran nih Mas Joko nih untuk nonton filmnya. Kita coba dilihat dulu deh. Hmm, jadi ini dia nih. Tuh, kata-kata atau suara terakhir itu katanya yang akhirnya bikin orang penasaran tuh Mas Joko. Ini siapa sih yang akhirnya bisa dapet? Sound recordist kita lagi nunggu take, shooting, terus dia ngerekam di IG story-nya gitu. Tiba-tiba temen-temennya WhatsApp as suara apa sih gitu. Dan ternyata ketahuan nggak sih? Nggak ada yang ngomong. Ketahuan nggak sih itu apa dan siapa? Mungkin suara UFO kali. Ah, datang di sana ya. Atau mungkin handphonenya agak sedikit error ya. Oh iya. Berusaha untuk supaya nggak bikin takut, itu dia. Mungkinkah ada pengabdi setan dua? Hmm. Kalau booming nanti? Ya kalau laku ya. Kalau orang suka. Optimis nggak sih? Kalau orang suka karakter-karakternya gitu. Aha. Mari kita tanyakan ke produser kita apa apa sebenernya? Apa sebenernya? Oke, jadi 28 September ya. Patut menantikan saya juga nanti akan jadi salah satu pemain. Bukan pemain sih ya berharap. Jadi salah satu penontonnya, itu dia wawancara saya. Terima kasih Tara Besro. Terima kasih Andy. Thank you Mas Joko sukses ya untuk film pengabdi setan.